Perkalian bentuk akar Kita lihat, Pak Yud berikan 4 soal Nomor 1, akar 2 x akar 8 Nomor 2, 2 akar 3 x 3 akar 3 Nomor 3, akar 2 x akar 3 dari 3 Yang nomor 4, 5 akar 3 dari 2 x 2 akar 3 Kita mulai dari nomor yang pertama Nomor yang pertama ini Yang harus kita perhatikan Pangkat akarnya Pangkat akarnya itu sudah sama Pangkat akarnya sudah sama Ini pangkat akarnya 2 Hanya tidak ditulis Yang ini juga 2 Hanya tidak ditulis Nah, kalau pangkat akarnya itu Sudah sama seperti ini Maka kita tinggal mengalihkan Bilangan-bilangan yang berada Di bawah tanda akar Yaitu bilangan 2 dan bilangan 8 Jadi ini kita bisa selesaikan Menjadi akar dari 2 x 8 Yaitu 16 Akar 16 sama dengan akar 4 pangkat 2 Yang sama dengan 4 Begitu Jadi kalau pangkat akarnya sudah sama Tinggal mengalihkan bilangan-bilangan Yang ada di bawah tanda akar Di sini Yang pertama Bilangan di bawah akarnya itu 2 Yang kedua Bilangan di bawah tangannya Tanda akarnya itu 8 2 x 8 itu 16 Dan 16 itu 4 pangkat 2 Yang akar dari 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 Kebetulan Di sini bisa Diambil Bilangan 16 ini Bisa dikeluarkan dari tanda akar Kemudian sekarang Coba yang nomor 2 Nomor 2 2 akar 3 x 3 akar 3 Kalau yang atas tadi Di depan tanda akarnya tidak ada bilangan Yang nomor 2 ini ada Bilangannya Di sini 2 Di sini 3 Nah Bilangan yang di bawah tanda akar ini 3 Ini juga 3 Nah bagaimana cara menyelesaikannya Menyelesaikannya adalah Ini Pangkat akarnya Sudah sama Pangkat akarnya sudah sama Hanya tidak dituliskan Yaitu di sini juga 2 Di sini juga 2 Hanya kalau pangkat akar 2 itu memang Tidak ditulis Kemudian Kalau sudah begitu Cara mengalikannya bagaimana? Cara mengalikannya adalah Dengan cara Depan Ini Kali depan 6 Kemudian 3 x 3 Akar 2 Dari 3 x 3 3 kuadrat Boleh juga ditulis begitu Ya Kemudian Ini masih bisa kita lanjutkan menjadi 6 Kali Nah ini Akar dari 3 kuadrat itu kan 3 Nah Jadi Kita bisa lanjutkan menjadi 6 x 3 Yang sama dengan 8 12 Ya Begitu Sekarang Bagaimana yang nomor 3? Yang nomor 3 kalau kita perhatikan adalah bahwa Pangkat akarnya itu Tidak sama Yang ini Pangkat akarnya 2 Yang sebelah sini Pangkat akarnya 3 Jadi tidak sama Dan kalau tidak sama Kita tidak bisa melakukannya Seperti yang di atas tadi Oleh karena itu Harus kita Samakan dulu Pangkat Akarnya Disamakan menjadi berapa? Menjadi Akar 6 Ini 2 Dengan 3 2 x 3 Ini Kelipatan persekutuan terkecilnya Dari 2 dan 3 6 Kalau sudah begitu Maka Ini 2 ini Juga harus dirubah Karena Pangkat akarnya menjadi 6 Yang berarti Pangkat akar 2 ini Menjadi 6 itu Dikalikan dengan 3 Maka Pangkat dari 2 Yang tadinya ini 1 Juga harus dikalikan dengan 3 Jadi disini menjadi 2 Pangkat 3 Kemudian Kali Disini Akar 6 Menjadi akar 6 Nah 3 menjadi 6 itu Dikalikan 2 Sehingga Pangkat akar dari 3 Yang tadinya ini 1 Ya 1 Kalikan juga dengan 2 Menjadi 3 pangkat 2 Ini 3 pangkat 2 Jadi sekarang Kita sudah melihat Bahwa Akar 6 Dari 2 pangkat 3 Kali Akar 6 Dari 3 pangkat 2 Pangkat akarnya Sudah sama Kita tinggal Mengikuti Pola yang tadi Di atas Yaitu Di bawah tanda akar Kalikan dengan Di bawah tanda akar Kemudian Pangkat akarnya Menjadi 6 Jadi disini Akar 6 Dari 2 pangkat 3 Itu berapa 8 3 pangkat 2 Itu berapa 9 Nah Sama dengan Akar 6 Dari 72 Begitu Sekali lagi 72 dari mananya Ini dari sini Ya Ini Menjadi 72 Kemudian 8 dari mana 8 dari 2 pangkat 3 2 kali 2 Kali 2 Kemudian 9 dari mana 9 dari Ya Dari situ Dari 3 pangkat 2 Sehingga kita dapatkan Akar 6 Dari 72 Ya Kita lanjutkan Bagaimana sekarang Yang nomor 3 Yang nomor 4 Yang nomor 4 itu 5 akar 3 5 akar 3 Dari 2 Kali 2 akar 3 Pangkat akarnya Belum sama Di sini pangkat akarnya 3 Di sini pangkat akarnya 2 Hanya tidak ditulis Kita tulis Ya Jadi tidak sama ini Oleh karena itu Harus diubah dulu Harus diubah dulu Supaya menjadi Pangkat akarnya itu Sama 5 tidak berubah Karena di luar tanda akar Kemudian Akar yang baru Ya KPK Dari 3 dengan 2 Kelipatan Persekutuan Persekutuan terkecilnya Dari 3 dan 2 Yaitu 6 Nah Nah sekarang Ini 2 ini pangkat 1 2 ini pangkat 1 Hanya tidak ditulis Nah Kalau 3 ini Menjadi 6 Itu kan Dikalikan dengan 2 Oleh karena itu Pangkat akar 2 pun Harus dikalikan dengan 2 1 kali 2 Adalah 2 Sehingga kita dapatkan Di sini menjadi 2 pangkat 2 Ya Kali Nah sekarang Kali 2 pangkat 2 akar Ini akarnya juga menjadi 6 Nah Kalau akarnya menjadi 6 Itu tadinya 2 Kan berarti dikalikan dengan 3 Menjadi 6 itu 2 kali 3 Oleh karena itu Pangkat dari bilangan 3 Yang tadinya 1 Itu juga harus dikalikan dengan 3 Yaitu menjadi Akar 6 Dari 3 Pangkat 3 Ya Begitu Nah sekarang Ini Pangkat akarnya Sudah sama Kalau Pangkat akarnya Sudah sama Kita tinggal Mengalihkan Bilangan depan ini Dengan bilangan depan 5 kali 2 Menjadi 10 Kemudian Pangkat akarnya itu 6 Bilangan yang di bawah tanda akar itu Ya ini 2 pangkat 2 4 3 pangkat 3 27 Itu kan 2 pangkat 2 itu 4 3 pangkat 3 itu 27 Boleh kita lanjutkan Menjadi sama dengan 10 Akar 6 Dari 4 kali 27 4 kali 27 Itu adalah 108 Ya Begitu caranya Jadi Demikianlah Cara mengalihkan Antara bilangan Akar Terima kasih atas Perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Karena Anda Semua Hebat